Intro Bang Sapi, Alhamdulillah saat ini kondisinya sudah normal Sudah bisa bicara seperti biasa ya Masih di ruang ISU, kondisi sih sudah stabil Alhamdulillah sih sudah, cuman masih perlu pemulihan lagi lah Waktu itu sempat ngedrop juga dia ya Sempat gak tau siapa-siapa, sempat gak ngenalin orang Aku sendiri kaget ya, sebagai temen yang udah 10-11 tahun lebih kerja bareng sama Sapri Gak pernah tau Sapri sakit Bener-bener kaget dan sedih sekali Jadi ngedropnya itu sebenarnya di lokasi syuting Jadi kan saya sehari-hari sama dia tuh ya Jadi di tanggal 2 Mei ini Mei dia udah ngeluh ke saya Adol bisa gak syuting libur Kan stripping ya Tetep dia ngeluh ke saya sambil WN nangis gitu kan Ada nangis Gue gak kuat Pas saya ngambil hasil sama kakak Ipar Ini dokternya sambil gak percaya nih Ini apa bener ini Darahnya segini kan Sampai 1143 Kondisi kadar bulu darah yang tinggi ini Bahkan kalau sampai 1000 Pasien itu bisa pingsan Tidak sadarkan diri Awalnya mungkin lemas Bicara ngacau Kalau terus tidak diketahui Atau tidak diatasi dengan baik Maka pasien itu bisa jatuh dalam keadaan kesadaran Tidak jatuh Jadi tidak sadar Dan ini merupakan suatu keadaan emergensi Tadi pagi Bang Safri sempat Nanya ke saya Ya Teleponin Joe Bilang bini gue suruh kemari Gue kangen sama anak gue Tapi setelah keluar dari Ruangan ICU Baru dia Merasa mungkin Gak tega melihatnya ya Kondisinya seperti itu Gue sih gak bisa ngebayangin ya mas Mau melahirkan Lagi hamil tua sekali Anak ada satu kan sebelumnya Terus suami dalam keadaan Ibaratnya sadar gak sadar di ICU gitu Dan Mau lebaran Sampai jumpa di video selanjutnya Mendoakan buat Safri Mudah-mudahan Bang Safri Mudah-mudahan bisa sehat lagi Di awal penyakit kesempatuan Karena istrinya lagi menunggu anak Dan anaknya bisa melihat bapaknya Dalam ada yang sehat Amin Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi Ditekan ya tombol lonceng merahnya